Hai Sobat Anantafiore, apa kabar? Ketemu lagi di channel ini. Senang rasanya bisa berbagi berbagai macam kerajinan dan hantaran serta rangkaian bunga. Kali ini akan kita jadikan satu dalam suatu rangkaian untuk hari raya lebaran, yaitu berupa parsel bunga dan kukis. Parsel bunga ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk memberikan hantaran lebaran kepada family dan sanak keluarga. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik subscribe dan bunyikan bell-nya supaya terus selalu update dengan video-video dari Anantafiore. Yuk, kita mulai! Nah, bahan-bahannya apa saja? Yuk, kita lihat yuk. Disimak terus. Ada rose warna kuning dan ada coklatnya. Jadi warnanya lebih eksotik. kemudian ada keranjang, kukis, daun Song of India dan daun ruskus. Kemudian ada oasis. Kemudian ada kukis, sirup dan apalagi. Oh ya, kukisnya ada dua, sirupnya satu. Jadi isinya ada berapa itu? Satu, dua, tiga keranjangnya yang sedeng dan kita memakai rose dan peralatan-peralatan standar untuk merangkai bunga. Oh iya, tambah lagi. Saya lengkapi dengan bunga pisang-pisangan ya. Nah, bagaimana caranya? Simak terus. Kita ambil kertas kita remas-remas. Gunanya untuk apa? Supaya parsel kukisnya itu bisa lebih tinggi. Kemudian, kita tata sedemikian rupa sehingga parselnya, maksudnya kukis dan sirupnya yang tadi tidak goyang-goyang. kita angkatkan ya. Kemudian setelah itu nanti kita selotip supaya pas diangkat dia tidak goyang-goyang. selamat menikmati. setelah semuanya saya letakkan dengan sesuai dengan posisinya saya akan memasang bunga pisang. Nah, bunga pisang ini sengaja saya letakkan menyesuaikan dengan tali keranjang. Kenapa? kita letakkan sesuai dengan tali keranjang supaya kesannya alami. Nah, makanya bunganya ini nanti ada tiga bunga. Itu bunga pertama sudah saya pasang. Kemudian, nanti diikat di tali keranjang dengan selotip warna hijau. Nah, ini yang kedua saya juga pasang dan letakkan lagi dengan selotip warna hijau. selamat menikmati. setelah itu saya mengambil daun yang mirip daun suji atau daun bambu Jepang ini namanya daun song of India warnanya hijau tapi pinggirannya kuning bagus ya lucu daunnya saya suka banget ini nah, di bawah itu sudah ada oasis yang sudah dibasahi dan kita bungkus dengan plastik atau dengan aluminium foil supaya keranjangnya tidak basah nah, kemudian oasis yang di tengah-tengah di sampingnya tadi di depan itu di bawahnya juga saya alasi dengan aluminium foil yang biasa buat tempat kue itu ya supaya apa supaya airnya itu tidak menetes di keranjang dan parcelnya tidak basah setelah itu kita rekatkan oasis yang tadi kita letakkan di depan dan di samping kita rekatkan dengan selotip warna hijau atau kalau tidak ada selotip bisa dengan lagban yang kecil ya nah sudah terlihat kan bentuknya di sebelah sisi sebelah kanan saya terlihat itu bunga pisang yang saya letakkan di tangkai keranjangnya biar kesannya alami gitu ya kemudian saya akan pasang daun-daunnya mengelilingi parcel yang ada jadi nanti sekilas itu tidak terlihat bahwa ini parcelnya itu ada cookies dan sirupnya jadi tidak terlalu kelihatan karena ditutup oleh daun dan bunga nah ini yang di depan kita letakkan kita tancapkan daun ruskus ya mengelilingi kita sesuaikan sampai penuh ya sampai tidak terlihat oasisnya atau floral foamnya yang hijau tadi nah itu baru setelah penuh daun-daunnya jangan lupa sisakan tempat untuk kita menancapkan mawar tadi kita disini mawarnya tidak banyak jumlah mawarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan besarnya keranjang kurang lebih untuk rangkaian ini saya hanya memakai 6 kuntu mawar yang akan saya letakkan nanti di pojok sebelah kanan dan depan mengelilingi keranjang yang di depan nah ini mawarnya kita potong kita sesuaikan dengan tinggi tempat yang akan kita tancapkan ini saya letakkan di pojok ya sebelah kanan dekat dengan bunga pisang mirip warnanya hampir mirip ya nanti saya akan pasang dari sebelah kanan akan miring ke kiri mengitari yang di depan ya jangan lupa tips untuk merangkai mawar itu durinya kita hilangkan dulu kemudian daunnya juga kita hilangkan kenapa supaya mawarnya lebih awet terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.